Kue Nanas Kelapa Halo Permisah Kembali lagi bersama saya Chef Arnold Purnomo Di kuliner Ramadan bersama Frisian Flag Hari ini saya akan membuat Kue Nanas Kelapa Bahan-bahannya yaitu adalah Nanas segas, jeruk lemon, tepung Parutan kelapa kering Mentega, gula Dan susu kental manis Frisian Flag Gold Kita akan membuat base dari kue ini Yaitu terdiri dari kelapa kering Gula pasir dan kita akan Adukan, campur sampai Rata, kita tambahkan Tepung terigu Kita akan ayak ini supaya tidak ada Gumpalan-gumpalan dari tepung Disini baru kita aduk, kita campurkan Mentega yang sudah kita panaskan Campur dengan spatula Sampai merata Tempat kue Yang kita akan taruh dan juga kita akan Panggang ini di over 150 derajat Dan kita akan ratakan base Dari kue ini sampai rata Dan kita bake Di oven sampai crispy Dan juga sampai mengeras 20 sampai 30 menit Kita akan Memproses Layer selanjutnya Atau lapisan selanjutnya Yaitu dari buah nanas Oke, ini akan saya bela dua Saya akan potong rata Slice nanas Baik, setelah kita potong nanas Oke, kita akan menyusun nanas kita secara rapi Selanjutnya kita akan membuat Adonan Atasnya Jeruk lemon Kulitin Kulitin Kulit jeruk lemon ini Kita akan sisihkan Kulit jeruk lemon ini Peras Peras Dan kita akan peras Kita buang bijinya Kita akan iris beberapa dari kulit jeruk lemon Dan kita akan taruh di adonan Kulitin Kita akan taruh di Kulitin Nah Ini dia rahasianya Jangan lupa susu kental manis Fries and flag gold Satu-satunya susu kental manis Full cream Dan kita tuangkan Kita akan aduk sampai rata Tuangkan di atas Setelah itu kita ratakan Dan ini kita akan bangang di oven Suhu 160 derajat Kurang lebih 35 sampai 45 menit Sampai adonan ini akan menjadi set Kita bake Tadi saya sudah siapkan Yang sudah saya dinginkan di gokak Nah ini dia Kita hanya untuk menggarnis Dengan gula icing Dan kita akan garnis Dengan sisa dari Kulit jeruk lemon Kita akan iris Kita akan taburi di atas Kue ini Daun mint Ya Nah ini kue nanas kelapa Yang sudah siap saji Fries and flag Penolong ibu saat Ramadan Selamat mencoba Fries and flag Penolong ibu saat Ramadan Dan Dan Selamat mencoba Selamat mencoba